selamat menikmati selamat pagi sobat sehat selamat datang di instagram kencana yang kita banggakan sekarang giliran saya jadi host jarang-jarang biasanya yang jadi host yang lebih muda dari saya saya dokter buku bisa perangkat harjo panggilannya visa jadi kalau misalnya bapak ibu mau keluar negeri mesti urusan nama saya nah saya akan membawakan kali ini bersama dengan ibu sukma beliau adalah terapis bicara yang top marko top dari RSM tentang gangguan komunikasi setelah stroke ini ceritanya kita dari work stroke day eh work stroke month ya bulan ini adalah bulan stroke mudah-mudahan bukan berarti angka strokenya meningkat nah nanti kalau kena stroke mudah-mudahan enggak ya amit-amit jangan sampai kalau ada yang kena stroke salah satunya yang bisa terjadi adalah gangguan komunikasi ngomongnya enggak beres atau enggak nyambung kalau bicara ya nah kali ini ibu sukma lihat sudah siap itu udah mantep itu udah dandan saya belum dandan malah enggak ada dandan-dandan ya kalau cowok ya nah sebelum kita masuk ke sesi sama bu sukma saya ingin menginformasikan bahwa RSM ini untuk perawatan covid kita punya gedung sendiri ya jadi bukan di gencana nah di gencana itu karena gedungnya beda insyaallah environmentnya tersendiri jadi zona hijau zona hijau jadi kita beda gedung ya aman disini bukan hanya hijau banyak pohonnya juga jadi zona hijaunya karena banyak pohon juga ya jadi bapak ibu bisa datang langsung ke gencana nanti ada protokol yang tentu saja semua pihak di gencana akan menerapkan ya nah kalau enggak bisa datang langsung boleh lewat telekonsultasi dengan menghubungi WA Center ya boleh catat nih WA Center lumayan gratis enggak usah keluar pulsa ya 0821 12 57 79 29 ya WA kan aman ya jadi enggak usah pakai telpon enggak usah khawatir kecuali kalau kuatannya habis ya itu salah sendiri ya nah berikutnya kencana melayani pemeriksaan juga COVID-19 pakai drive-thru ya ada swab PCR maupun rapid test juga lewat WA yang sama tapi tenang itu cuma areanya beda jadi enggak masuk gedung ya itu drive-thru jadi gedungnya aman sentosa ya ada security-nya tuh mantep pakai jas aman nah oke Bu Sukma apa kabar Bu Sukma sehat? baik dok aduh kita ngobrol-ngobrol ya Bu Sukma ya jadi alhamdulillah jadi kalau pasien stroke itu dia kan kadang-kadang suka ada gangguan komunikasi ya misalnya karena kena area bahasanya jadi susah ngomong itu gimana ya Bu? Ibu Sukma pernah ketemu pasien kayak gitu enggak? boleh ceritain enggak ke kita semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Sukmawati saya mulai dinas di RSCM itu sekitar tahun 97 itulah langsung masuk di bagian pengisian luhur dan sehari-hari melakukan pemeriksaan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan komunikasi dan bahasa beberapa pasien sih yang saya temui memang kita melakukan pemeriksaan dulu dong sebelumnya kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apa diagnosanya setelah itu baru kita lakukan terapi biasanya kalau terapi itu kita adakan dulu untuk dijadwalkan seperti itu kalau pernah gak dapat pasien yang gak bisa ngomong cuma ngomongnya AAA doang gitu bukannya gak jelas ngomong apa gitu pernah gak? banyak dong banyak ya? banyak macam-macam soalnya kan dengan kita tahu ada pasien dengan gangguan komunikasi terutama seperti apasia motorik apasia sensorik yang biasanya ajem kita temui banyak ada yang tidak bisa bicara sama sekali ada yang bicaranya hanya AA aja seperti yang dokter bicarakan tadi ada yang misalnya bahasa daerah yang mungkin saya tidak tahu seperti sehari-harinya dia mungkin bahasa Batak atau bahasa Sunda yang sehari-harinya saya gak tahu ada juga pasien-pasien jadi awalnya bisa bahasa Indonesia terus jadi gak bisa terus dia cuma bisa bahasa daerah gitu ya? iya ada yang seperti itu ada juga yang misalnya bicaranya bisa tapi kita gak nyambung dengan apa yang pasien ngomongin jadi kita nanya apa dia jawabnya kemana gitu ya? iya seperti itu ada gak nih dari audiens yang punya punya teman kerabat gak nyambung biasanya mahasiswa itu ditanya konsulennya jawabnya kemana nanya-nya kemana itu coba jangan-jangan gangguan komunikasi paskas terukamitanit ya jangan ya bukan bukan itu bukan oke kalau ini pernah gak bu misalnya setelah stroke malah jadi suka ngosip gak ada ya? kalau dibenam gak ada kayaknya jadi suka ngomongin orang gitu ya tapi mungkin juga dok mungkin juga mungkin dokter ada di ada kena stroke-nya mungkin di area tertentu kali dok iya iya jadi bisa tuh gangguan perilaku ya iya gangguan perilaku mungkin kena areanya di hemispir kanan mungkin dok betul nah itu ada yang kayak sampai misalnya dulu ngomongnya sopan santun jadi gak sopan gitu ya jadi komunikasi itu luas ya ada yang susah bicara ada yang bicaranya terbatas atau gak nyambung atau itu ya iya tadi ya malah jadi bicaranya kemana-mana ya isi bicaranya jadi biasanya sopan jadi gak sopan atau biasanya gak suka ngosip jadi suka ngosip gitu ya semua bisa ya jadi ya komunikasi ya kalau yang jadi cadel gitu bisa gak bu pernah gak ada yang ketemu pasien cadel gitu habis kena struk jadi cadel gitu banyak juga dok itu kan biasanya kan kalau pasien yang cadel itu lebih ke arah gangguan kena gangguan di motoriknya kan seperti disartianya disartianya kita nilai dulu kita buat diagnosanya terus kita buat programnya untuk latihan-latihannya jadi intinya kalau pas kastruk komunikasinya aneh-aneh ya gak nyambung terbatas komunikasinya nah ini penting ini ketemu sama dokter neuro ya bu ya spesialis saraf ya terus nanti ketemu sama busuk ma nanti diterapi sama busuk ma biar top kalau terapinya apa aja sih bu pakai pendekatannya diajak ngobrol aja atau ada yang lain bisa pakai teknologi yang baru mungkin ada teknologi tertentu biasanya di awal pasiennya itu datang dikonsulkan ke kita kita sebelumnya konsul dulu ke dokter neuronya utama dokter bagian fungsi luhur nanti udah siapa tuh bu dokter ya bu oke ya kebuli aku 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 termasuk ya termasuk dokter bu kok bisa ya 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 terus terus gimana bu abis itu setelah itu kita di saya biasanya melakukan pemeriksaan yang terkait dengan gangguan komunikasi dan rasanya setelah itu baru kembalikan lagi ke dokternya untuk membuatkan rujukan biasanya biasanya dokternya menuliskan rujukan itu untuk ke neurorestorasi di di neurorestorasi ini kita bersama dengan tim yang ada disitu ada dokter neuronya juga dokter spesialis neuronya juga untuk bagian rehabilitasinya terus ada fisioterapi ada okupasional terapi disitu ya kita membuat suatu tim yang sama-sama bekerja sama untuk menangani pasien ini biasanya pasien ini dari tim dokternya melakukan TMS transcranial magnetic stimulation itu biasanya keren ya ada teknologinya stimulasi pakai magnet ya iya nanti itu diukur disitu dinilai nanti dibuat areanya dimana untuk dilakukan stimulus TMS setelah itu biasanya langsung terapi pasiennya dan pasiennya ini biasanya dilakukan TMS dan langsung terapi itu selama dua minggu setiap hari bertemu dua minggu ya ya jadi Senin sampai Jumat Rabu eh Sabtu sama Minggu Libur ya ya biasanya kita setelah TMS terus terapi biasanya saya langsung melakukan evaluasi sama pasiennya saya mencatat kemajuannya langsung dinilai saat itu nah besoknya perhatian jika ada perubahan-perubahan atau kekurangan-kekurangan saya langsung laporkan ke dokternya supaya itu nanti tetap terkoordinir gitu dok tetap dipantau jadi ada raportnya bu ya ya raportnya setiap dua minggu ya setiap hari bagus perhatian sekali ini cepat sembuh ini kalau pasien-pasien di raportin terus sama besoknya nanti kalau udah setiap hari Jumat itu udah raportnya juga udah banyak juga nanti dua minggu dua minggu dapat sertifikat gak bu kalau sembuh bu dua minggu itu biasanya kita ulang lagi biasanya di awal itu kita melakukan kita rekam video kita biar tahu pasiennya bicaranya seperti apa sejauh apa mampunya ya majunya sejauh apa ya nanti setelah dua minggu itu kita evaluasi kita videoin lagi biar pasiennya juga pasien dan keluarganya lihat oh kemajuannya seperti ini kekurangannya seperti ini gitu dok mungkin nanti kalau misalnya setelah dua minggu ya biasanya sih dibuat maintenance lagi ya betul sampai optimal lah ya sampai harapannya kan pasiennya mau sejauh apa ya kita penuhi harapannya nanti dia bisa ngomong balik atau lagi kalau pekerjaan pasiennya ngandelin bicara ya misalnya penyanyi atau suka kayak aku ngasih ceramah gitu kan bisa juga kalau gak bisa ngomong nanti gak bisa istanggaman lagi sama busuk ya oke ini ada pertanyaan dari Adelika Aprilia Wan Tita selamat pagi Adelika selamat pagi saya mau tanya apakah ada maksimal penanganan stroke untuk gangguan bicara maksimalnya selalu ada lah selalu ada tenang aja nah karena saya pendapatan info kalau pasien stroke kalau lebih dari 6 bulan udah gak ada ini pendapat saya ya tapi ya kira-kira ini buat bahasa awamnya lah kalau mau dapet medali emas itu 6 bulan pertama intensif medali emas itu maksudnya itu masa emasnya jadi memang paling banyak pasien stroke itu kalau 6 bulan pertama itu masa emas ya nah setelah 6 bulan apa ya bukan emas lagi sih tapi adalah perak runggu lumayan ya sama hadiah hiburan dapet TV sama kulkas ya jadi masih ada masih ada dapet sesuatu nah yang penting nomor 1 optimis dulu jangan nanti apa putus asa ya dok saya bapak saya udah setahun baru tahun dia ada layanan kayak gini ya coba dulu bismillah ya namanya kita sama-sama doa kan ikhtiar kan variabelnya tuh Tuhan yang tentukan nah kita medis lakukan yang terbaik ya bu ya setuju ya ada pernah dapet pasien gak pasien pasca stroke yang udah setahun dua tahun terus kira-kira bisa membaik itu pernah gak bu Sukma kita banyak dok banyak dok kita biasanya banyak kita juga biasanya ada yang udah dua tahun baru ke kita gitu baru iya jadi masih bisa maju ya masih dok masih soalnya kan saya rasa dengan mungkin dengan perlakuan atau terapi yang kita terapkan terus pasiennya juga sudah tentunya sudah mempunyai modal yang modal dasarnya karena sudah pernah dinilai sebelumnya atau dinilai sebelumnya jadi kan mungkin ada dengan metode atau pendekatan-pendekatan yang akan kita berikan itu menjadikan pasien jadi mengoptimalkan lah ya mengoptimalkan yang dia udah punya ya sebelumnya ya jadi jangan putus asa atau kalau kata demasif jangan menyerah ya jangan nanti udah setahun udah basi nih gak ngaruh lagi jangan ya tenang aja gak ada basi yang bisa basi cuma susu aja ya kalau trafi stroke gak ada yang basi ada pertanyaan lagi gak dari audiens silahkan silahkan ada yang mau nanya gak dari teman-teman ayo sambil sambil itu ya saya menunggu pertanyaan bosukma kalau misalnya pasien itu apa susah bicara gitu ya terbatas tuh kalau misalnya disuruh nyanyi atau karaokean gitu itu membantu gak ya atau kalau misalnya kalau muslim atau yang apa apa nyanyi nyanyi kuranian ya misalnya kalau Kristen yang satu-satunya kan ada nyanyi kuranian tuh kalau di muslim misalnya tilawak Quran itu boleh gak sih kita saranin pasien itu ya sambil tentu saja pakai program dari kita gitu yang bosukma nanti lakukan ya bagus sekali dok karena kalau misalnya nih kalau dalam satu sesi terapi biasanya kita akan lakukan itu terapi selama satu jam ya dok ya kalau misalnya kita monoton terus dengan program-program dan yang kita sudah susun itu pasien akan jadi cepat lelah cepat letih gitu bosan ya karena bosan ya jadi malah gak mau jadi mungkin di selang waktu terlihat pasiennya sudah mulai lelah itu kita bisa alihkan perhatian pasien dengan misalnya berkomunikasi ya sehari-hari atau juga mungkin nyanyi gitu dan kita mungkin ngegosipin dokternya mungkin ya ngegosipin dokternya ada terkisah nih pilih lagu-lagu yang kira-kira memang masuk ke pasiennya misalnya pasiennya orang Batak kita coba cari lagu-lagu yang lagu-lagu berarti koleksinya banyak dong ya lagu-lagu di Neurorestorasi nih ya bu terus kalau atau lagu biasanya kalau kalau yang muda-muda kita cariin lagu-lagu yang lagu itu yang baru-baru yang baru-baru K-pop ya bu ya ada aman berarti ya berarti bisa tuh mau negara apapun boleh nanti nyanyi di Neurorestorasi ya K-pop juga bisa bu ya iya dok macem-macem dok oke macem-macem ya oke ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain jadi tadi buat apa lupa namanya oh Adelika ya jangan khawatir itu bisa ya kalau bahasa saya tadi itu medali perak medali perumbu medali masnya memang 6 bulan tapi banyak kalau memang saya juga punya pengalaman banyak ketemu pasien yang udah lewat setahun pun ya dengan pemrograman yang tepat ya kita identifikasi yang tepat ya masis yang bagus ya ada MRI-nya kita lihat juga dan seterusnya bagus kok jadi tidak usah khawatir ya datang aja insya Allah biarin dokter yang pusing jadi biar kalau pasien sama keluarga tuh tugasnya nomor 1 itu tuh tidak menyerah optimis berobat yang bener jangan ke ahli nujum jangan ke dukun ya nah berobatnya bener udah nanti selebihnya yang pusing biar dokternya itu dokter kan udah baca buku bisa gebukin maling tuh bukunya tebel-tebel biarin dokternya busuk matu yang pusing biarin aja ya nah gitu silahkan pokoknya jangan menyerah ya selama belum ada jandar pening melengkung eh maksudnya selama masih dikaruniai hidup sehat ya pokoknya bismillah lanjutin aja kita terapi ya semangat semangat ayo ah ini ada pertanyaan nih dari healthy food super ini boleh juga nih saya dikasih makanannya dok satu ya ah ini cara memotivasi membiasakan anak autist untuk bicara bagaimana nih mungkin busuk mat ada ada pengalaman mungkin banyak kali ya kalau menangani anak autist itu gimana ini kan kadang-kadang anaknya bosen nih aduh keterapi mulu nih capek nih gitu nah itu tapi masih susah bicara nih gimana kira-kira motivasinya bu kalau untuk anak tentunya berbeda ya dok dengan dengan dewasa yang biasa kita tahu ini kan dewasa ini lebih ke arah anak kalau anak-anak biasanya juga gak mau dia tuh diperlakukan disuruh-suruh juga jadi kita biasanya sih yang saya lakukan adalah melakukan play terapi bermain bersama anak itu jadinya kita bermain bersama menimbulkan pengetahuan pada anak misalnya kita bermain bersama-sama menggosok gigi misalnya kita anak pegang pegang odol pegang sikat gigi saya juga pegang jadi bersama-sama menirukan di awalnya menirukan dulu nanti melakukan gerakannya gitu lama-kelamaan nanti kita dengan bermain bersama itu pemahaman bahasanya makin lama semakin baik iya 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 memang gitu anak-anak tuh memang harus suasananya bermain ya iya kalau saya juga biasa periksa anak-anak gitu suasananya gak boleh kayak dites gitu ya coba ingat ini nanti stress dia memang harus suasananya bermain bu ya iya bikin suasananya bermain oke mudah-mudahan menjawab ya dari healthy food super tolong itu contohnya makanannya dikirim ke RSM canda ya oke siapa lagi ayo ini memberikan lambayan semua nih kita lambayan ya semuanya lambayan lambayan ayo ada lagi yang mau bertanya kalau kalau misalnya pasiennya pasca stroke itu afasia warnik ya yang gak bisa nyambung kita nanya kemana jawabnya kemana itu kira-kira stimulasinya selain tadi kan ibu bilang ya ada stimulasi magnetik gitu kan nah itu kalau dari sisi pendekatannya tuh diajarkannya apa ya bu misalnya apa menebak gambar atau menceritakan apa gitu gambar atau gimana kira-kira bu ya pertama-tama sih yang kita lakukan adalah pendekatan ke pasiennya dulu dok kalau misalnya pasiennya setiap pasien itu biasanya terutama dewasa mereka gak mau diperlakukan seperti anak-anak itu biasanya betul-betul jadi kita harus pendekatannya pembawaannya mesti itu ya mesti biar keliatannya baik dulu baik dulu dengan pasiennya jadinya dengan pendekatan-pendekatan itu kita harapkan pasiennya mau menerima kita sebagai terapisnya itu di awal kuncinya dok betul-betul dengan dengan mau pasiennya menerima kita sebagai terapisnya dia akan apa ya seperti kayak mau terbuka mau latihan kadang-kadang pasien udah di awal aja gak mau latihan dia cenderung marah-marah cenderung kayaknya malah kita sebagai terapisnya dicuekin atau disuruh pulang nah itu dengan pendekatan yang kita lakukan supaya di awal pasiennya jadinya terapi yang akan kita lakukan bisa berjalan dengan baik kalau seperti yang pertanyaan yang dokter tanyakan tadi untuk pasien-pasien wernik biasanya kan itu ngece terus ya dok tapi gak gak nyambung gitu ya bicaranya banyak tapi gak nyambung ya biasanya seperti itu jadi kalau misalnya pasiennya sudah mulai bicaranya banyak dan tidak nyambung kita harus memberikan perhatian kepada pasiennya misalnya dengan melakukan sentuhan untuk mengingatkan kalau bicaranya tidak dapat dimengerti misalnya dia ngece terus kita ingetin seperti ini pak 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 nah kita bicara secara kita bantu kontrol kita bantu kontrol untuk mengingatkan supaya ritmenya diatur ya jadanya diatur ya bagus ini memang profesional terus kita jadinya pasiennya kita ajak komunikasi kita bicara perlahan-lahan tidak tidak cenderung cepat-cepat terus kita mempersilahkan pasien itu bicara tanpa kita harus memotong bicaranya tapi kalau misalnya sudah keluar dari topiknya seperti kayak pasien-pasien wernik ya kita harus mengingatkan kita juga bisa bantu dengan pasien-pasien ini dengan gambar atau gambar-gambar yang kita jadikan sebagai objek untuk terapinya objek terapi ya mungkin dengan tulisan misalnya biasanya pada pasien-pasien itu kan kalau misalnya dia tuh kesulitan untuk memahami secara lisan tapi biasanya banyak juga pasien yang paham secara tulisan nah jadi mungkin dengan menulis kita bisa mengalihkan perhatian pasien itu misalnya dia kurang paham tapi kita membuat tulisan yang supaya misalnya bisa dipahami ya kan kalau nulis kan dia nanti dia ngebaca sendiri kan lah ini kok tulisan saya gak nyambung ya mungkin dia memperbaiki ya ya betul-betul jadi ini pelatihannya gitu ya bu ya jadi kita semua modalitas dipakai ya bisa gambar bisa kita tulis tulis nanti juga bisa pakai HP kali ya pakai WA gitu ya pakaian di situ bisa ya jadi ya semua modalitas dipakai semuanya modalitas kita pakai seperti auditory visual taktel kinesthetik juga kita pakai dok untuk melatih pasiennya nah ini buat yang gak itu jadi gini otak kita itu banyak sirkuit ya kalau misalnya ada ada ibaratnya katakanlah rusak rusak satu satu regio gitu kita bisa ngebantu regio itu menghidupkannya dengan sirkuit-sirkuit yang lain kita aktifin semuanya sirkuitnya nanti lama-lama nyala itu nah cuman bagaimana menentukan sirkuit mana yang dipakai dan seterusnya itu pakar itu memang analisisnya nanti biasanya kita ya dari fungsi lori ya bu ya sama dibantu naro-restorasi tim naro-restorasi termasuk di Sukma gitu jadi kita analisis semua tuh oh ini masih bisa pakai tulisan masih bisa pakai gambar jadi tuh asalnya bukan tebak-tebakan tapi analisis ya iya kita mencoba pendekatan semua modalitas tuh ya pemeriksaannya dari gitu kita bisa lihat dok makanya semua pasien-pasien yang kita perlu tangani itu kita mesti tes dulu secara lengkap jadi kita biar tahu modalitasnya seperti apa gitu jadi assessmentnya itu penting ya kalau kita kalau kita langsung melakukan terapi misalnya tanpa kita tahu modalitas yang dia punya saat ini apa itu akan nanti jadi bingung juga kita melatihnya mulai dari mana kemampuannya kan gak mungkin kita melatih pasien itu dari yang tidak bisa tapi mungkin dari yang paling dia bisa betul bertahap ya jadi ada tahapannya ya bertahap kayak misalnya kita mengajarkan penjumlahan gak mungkin langsung penjumlahan 49 ditambah 30 mungkin tapi kita mungkin harus mundur lagi pasiennya dengan penjumlahan 10 kurang dari 10 bisa atau enggak terus kita mulai dia gak bisa kita mundur lagi dari dia mengenal angka bisa atau enggak nah seperti seperti itu jadi kita harus kita cari sejauh mana kemampuan pasien saat ini bagus sekali jadi itu betul itu jadi betul jadi pakai tahapan itu jadi kita cek dulu dia gak bisa mundur nanti diangkat lagi nanti baru kemudian kalau kita mulai bisa dorong lagi ini kesabarannya butuh kesabaran tuh bu ya atau pasien kayak ini perlu sabar gak bu ya perlu sabar ini informasi yang kita kita lakukan dengan pemeriksaan pemeriksaan misalnya dok ya itu sangat penting juga buat keluarga sejauh mana pas perkembangannya perkembangannya itu nanti dan evaluasinya seperti apa kemajuannya gitu dan saya kadang-kadang juga mengingatkan untuk keluarganya kadang seringkali kan pasien suka ditanya sama mungkin sama orang lain eh gimana perkembangannya gitu dok ya saya kadang-kadang suka bilang sama pasiennya itu sama keluarganya jangan bilang pasiennya gak bisa bicara misalnya atau sekarang bicaranya gak nyambung saya tuh mengharapkan atau keluarga pasiennya bisa mengungkapkan sekarang bisa ini dari sebelumnya ini sekarang bisa ini ya ya misalnya kalau ditanya orang lain keluarganya tidak menjawab dengan kekurangan pasiennya tapi kelebihan pasiennya jadi misalnya ada orang lain kemajuannya ya kemajuannya terutama kalau misalnya pasiennya saat itu ada di sebelahnya itu kan bisa membuat pasiennya jadi rendah diri kalau langsung diungkapkan tidak bisa ini tidak bisa tapi sekarang udah bisa ini udah bisa bicara udah bisa nulis udah bisa baca udah bisa meniru ucapan udah paham apa yang kita omong ya 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 betul-betul oke ini ada pertanyaan dari hello boss namanya keren juga siapa bapak bapak atau ibu saya kurang tahu nih siang dokter saya mau tanya apa penyakit afasnya bisa disembuhkan bisa insyaallah bisa-bisa sungguh bisa apa obatnya ada nah tapi obatnya gabungan dari pertama ya obat memang ya obat yang diminum ya yang kedua adalah latihan ya tadi terapi ini ya ya latihan juga termasuk terapi-terapi yang sifatnya memakai teknologi khusus ya tadi kayak TMS dan seterusnya itu bisa itu semua sekarang di rumah sakit bisa dulu memang zaman dahulu tahun-tahun 80-an 90-an tuh afasia sudah disembuhkan tapi sekarang ilmu kedokteran tuh sudah makin maju ya saya juga belajar di luar negeri tuh banyak sekali teknologi yang baru ya yang bisa kemudian kita terapkan untuk pasien afasia jadi insyaallah bukan lagi masalah besar lah afasia kita bisa sembuhkan kita optimis ya nomor satu itu dulu yang kedua kerjasama dengan semua pihak ya dokternya sama terapisnya itu harus baik ya kerjasama yang baik untuk kemudian menghadirkan yang baik tapi yang penting tuh optimis sekali lagi karena banyak sekali pasien pas castro itu kan mungkin jadi gak percaya diri kalau gak percaya diri itu nanti jatuhnya ke arah apa ya minder dan males latihan jadinya ya merasa udah gak berguna lagi ya punya pikiran kayak gitu-gitulah nah itu yang perlu kemudian optimisme ini dibantu nih sama keluarga semuanya ya supaya top supaya bisa latihan yang bagus nanti harapannya hasilnya bisa kita harapkan iya dok kita juga banyak dok yang sudah kita luluskan ibaratnya ya oh sudah lulus wah dapet sertifikat itu dikasih jasa bu biar mantep tuh bu iya dok biasanya kita nih udah sudah pasien nih sudah kita terapi nih TMS dua minggu nah itu sudah banyak dok yang kita udah banyak pasien yang kembali kerja lagi banyak banget karena memang perkembangannya sudah cukup lebih bagus karena kan mungkin kita kita latih setiap hari kita dengan ada kerja sama dokter dan tim-tim lain dengan itu bisa jadinya perkembangan pasien jelas lebih terlihat meskipun pasiennya itu udah datang kita udah stroke-nya udah dua tahun tapi banyak sekali perkembangannya dan kita biasanya kalau udah selesai TMS nih biasanya Pak Bapak harus kerja lagi ya gitu nah pasiennya jadi lebih bersemangat kita support untuk kerja ya nah banyak dok betul-betul kalau udah dapet sinyal gitu pasien semangat langsung iya jadi semangat semangat sebelumnya gak jelas sekarang bisa nyari duit lagi nyambut gawe lagi mantep ya iya biasanya juga ada yang tetap latihan mereka biasanya seminggu dijadwalkan untuk maintenance itu dua hari dua kali ya seminggu nah hari lainnya mereka kerja pasiennya kerja terus nanti kita lagi kekurangannya dimana bapak ngerasa kekurangannya seperti apa untuk berkomunikasi seperti itu jadi kita terus mengevaluasi kemajuan pasiennya oke ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Kathy Simen Juntak dari namanya sih orang Sunda kayaknya oh bercanda orang Batak izin tanya bagaimana dengan caregivernya apa perlu mendapat pelatihan juga agar bisa membantu juga terapinya caregivernya biasanya kita latih juga ga sih Bu kita harapkan ada kerjasama ga dengan kita Bu oh iya biasanya sih saya akan melatih pasiennya terutama karena karena kan kalau di kalau di terapi itu kan kita hanya satu jam paling lama satu setengah jam nah kan pasien ini lebih banyak dengan caregivernya dengan terapi dengan keluarganya di rumah jadinya saya akan biasanya membuatkan program-programnya untuk pasiennya dilatih di rumah seperti itu nah dan pasiennya dan caregivernya saya kan misalnya besoknya saya tanya lagi kesulitannya seperti apa apa yang kamu sudah lakukan untuk pasien ini jadi nanti jadi komunikasinya penting ya sama caregiver ya untuk komunikasinya mereka juga bantu report kita juga ya perkembangannya ya berarti ya iya 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 betul-betul karena sangat penting nah ini ada pertanyaan karena sangat penting banget karena sangat penting caregiver itu penting ya iya karena kalau ga ada komunikasi kita atau pekerjaan atau misalnya pasien yang ga dikasih tugas untuk di rumah nanti kita juga jadi lama untuk proses kemajuannya kemajuannya betul-betul oke selanjutnya dari Putri Fajar 28 mantep Fajarnya sampai 28 kali siang dok kalau untuk lansia usia 60 tahun yang pas kastrok dan bicaranya pelo sehingga tidak jelas itu terapinya berapa lama ya dok apakah bisa kembali normal nah ini kalau terapinya berapa lama jangan di itu dulu jangan di apa namanya dibahas dulu yang pertama bahas dulu nih kasusnya seperti apa terus bener nanti lihat masalahnya dimana ya kalau memang nanti misalnya apa belum maju terapinya mungkin perlu cari opini-opini yang lain ya atau pendekatan-pendekatan yang lain bisa juga ya pakai teknologi yang lain ya kayak kalau misalnya di RSM kan ada TMS ada pakannya juga untuk menilai ya kemampuan bahasanya sejauh mana karena kadang-kadang masalahnya disitu juga jadi ada penilaian yang kira-kira belum lengkap belum komprehensif terus yang itu menentukan strateginya busuknya ya jadi memang penilaian itu penting ya supaya kita menentukan strateginya jadi gak gitu-gitu aja jadi gak apa yang penting tuh adalah balik ke kasusnya kita nilai dengan bagus nanti kemudian kesana ya jadi insya Allah bisa ya jadi pertama nomor satu optimis dulu kalau memang kira-kira dengan apa yang sudah ada ya ditangani satu tim siapapun itu ya belum maju nah bisa nanti kita mencari ya opini-opini kedua lah ya untuk kemudian mendapatkan satu imbangan ya imbangan pendekatan siapa tahu ada pendekatan lain yang bisa bisa diusahakan ya dari Adelika lagi ya ini bagus nih banyak bertanya nanti ada door price-nya gak gak ada ya aku mau ngasih hadiah tapi gak ada hadiahnya pasien gangguan penemuan kata dengan menamai apakah bisa dipancing dengan bernyanyi bisa ya karena bernyanyi itu hemis perkanan bu ya jadi nanti kan kirinya bermasalah kanannya diaktifin bisa bu ya bu Sukma pernah dapat kasusnya bu dipancing bernyanyi bisa ya banyak dok kalau misalnya kayak ada beberapa pasien yang saya temui dia tuh hanya sedikit sekali hanya bisa bicara la-la-la atau adangdo cuma seperti itu tapi dia kalau pas lagi dibuat nyanyi jadi lebih bagus ya jadi banyak keluar bicaranya apalagi lagu dangdut bu ya dangdut koklo bukan dangdut bukan dangdut aja mungkin pasiennya kalau yang sudah lebih ransia gitu kan biasanya lebih suka dengan Beatles oh iya kayak Beatles-Beatles oh tembang kenangan oh iya bener ya zaman dulu gak ada dangdut ya dulu oh tembang kenangan ya kayak apa Bruri Marantika ya iya kayaknya kan kalau misalnya dengan dengan pasiennya pasti pasiennya juga ngerasa pasiennya kalau dia tuh susah bicara tapi kok kalau dia nyanyi dia tuh akan lebih lebih banyak lebih banyak keluar bicaranya nah dia kan pasien itu punya kemampuan yang mendengar cukup bagus jadi dia pun akan merasa oh saya kok dengan nyanyi kok malah saya banyak bicaranya saya banyak keluar kata-kata yang lebih jelas itu jadi membuat pasiennya juga jadi lebih bersemangat ini ada lagi pertanyaannya pasien saya juga ada yang melakukan TMS bisa tolong jelaskan cara sikat apa itu TMS TMS itu transkranial berarti lintas lintas kranium magnetik itu pakai magnet stimulasi itu pakai stimulasi jadi stimulasinya pakai menggunakan daya magnet dihantarkan melintasi kranial kranium itu batok kepala berarti tentu saja otak yang dimaksud nah cuman memang TMS ini nomor satu itu harus dipandu dulu dengan asesmen yang baik jadi nanti harus tepat itu regionnya regio otak yang disasar itu harus tepat awalnya dari pakar nanti pakarnya akan menentukan mana regio yang dimaksud nanti dari sana baru jadi sasaran kira-kira begitu jadi TMS itu begitu ya dokter oke ada lagi mungkin satu dua pertanyaan lagi karena tinggal lima menit waktu kita karena kalau misalnya lebih dari itu bu Sukma ini nanti harus ada ini apa tarif ada tarif khusus ya bu enggak ya oh enggak jika enggak jika dapet snacknya harus dua bercanda bercanda ayo apalagi ya ada lagi tapi prinsipnya kita lengkap ya disini kalau di oh ini ada nih kalau bicara karena suka dengan nyamu bisa terutama mahasiswa itu sering banget ditanya kemana itu gangguan komunikasi apalagi kalau enggak baca malamnya bercanda tapi ini ada ada maksudnya ini kalau ada area otak namanya Wernik it's me happy happy terus hebat nah itu dia ditanya yang sederhana aja enggak paham nah itu kalau kayak gitu afasia juga tuh namanya tapi afasia Wernik dia enggak masalah jumlah jumlah bicaranya banyak malah cenderung sering sering banget bicara ya bu ya tapi ditanya apa kemana gitu ya ditanya ngalor jawabnya ngidul gitu bisa bisa disembuhkan dong tentu saja datang dulu datang dulu ya nanti kita periksa ya bisa bisa nanti diperiksa persis masalahnya dimana nanti diterapi gak usah khawatir ya bisa aman aman busuknya banyak tuh pasien yang model gak nyambung bu ya banyak dok banyak banyak ya banyak dok aman bisa kok insyaallah itu bisa karena stroke bisa juga ya jadi gak usah khawatir datang aja pokoknya kalau tugas kita itu apa namanya oh saya Adel gak usah ATW oh gitu iya 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 tolong dikirim apalah gitu ya oke Adel yang katang berapa Adel iya apa yang harus dapetkan ngotak keluarganya bilang ngotak oke pertama gini jadi ini kan karena pasca stroke sering tuh ya buat buat bapak ibu ya yang ada perabatnya kena stroke ya diperhatikan itu selain mungkin lemes sebelah coba diperhatikan dia ada masalah bicara gak ada masalah apa ngobrolnya nyambung apa enggak ya itu dicoba diajak ngobrol nah kalau ada masalah bicara atau cadel atau jadi gak nyambung atau bicaranya terbatas atau susah menamai atau kalau disuruh mengulang sesuatu kalimat itu gak bisa diulang nah itu tanda-tanda masalah gangguan komunikasi atau susah nulis nulis atau apa membaca menjadi sulit ya itu semua adalah kendala-kendala komunikasi yang akibat stroke ya kalau ada datang ke dokter itu dikasih tahu dokternya yang merawat dok ini seperti ini kayaknya perlu kalangan khusus deh gitu nanti biasanya padang khususnya sama divisi fungsi dulu pertama di nilai ya habis itu nanti kemudian bersama restorasi kita buat modul-modul terapinya supaya pulang rawat inat tuh udah ini gitu udah lebih mantep gitu apalagi nanti pas rawat jalan kita perbaiki lagi gitu ya tadi ada lagi yang bertanya TWS bisa buat anak-anak bisa ya tapi nanti dilihat dulu dilihat dulu masalahnya apa ini bentar lagi udah masuk set dulu udah dipanggil terakhir apa yang disayangkan anggota-anak bisa bilang tadi jadi dinilai dulu terus kemudian terakhir adalah pertanyaannya yaudah selesai ya oke baik karena sudah waktunya kita harus sudahi meskipun seru sepertinya nih Bu Sukman masih buat malam sebenarnya tapi sorry di sebelah saya udah ngasih ngasih closing yaudah jadi terima kasih sudah menyaksikan instagram live dari RSM Gencana jangan lupa main-main ke RSM Gencana ya minimal beli cilok lah disinilah yang penting datang ke RSM Gencana dari RSM Gencana sekali lagi kita ingatkan adalah zona hijau banyak pohonnya zona hijau juga dari covid jadi kita pasir-pasir covid ada di gedung lain jadi steril insya Allah AC-nya semua udah ya gak ada virus covid ya udah disemprotin ya udah itu saja sampai jumpa mudah-mudahan semua yang kena stroke sembuh ya termasuk yang gak bisa komunikasi bisa komunikasi kembali ya salam sehat sekian salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam silahkan Bu ya Bu ada closing Bu kata-kata terakhir oh bercanda untuk semua keluarga pasien yang terkenal stroke saya berharap untuk tetap melatih pasiennya di rumah optimis ya Bu ya tetap optimis untuk tetap terus latihan karena dengan latihan pasiennya akan menjadi lebih baik lagi sip 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 oke itu saja sekian salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semua bye 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 salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh